Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi Selasa Suri menggelar paripurna pengambilan keputusan terhadap 8 ranperda Kabupaten Moro Jambi tahun 2018. Dari 8 rancangan peraturan daerah baik yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten maupun ranperda inisiatif dewan, 7 ranperda akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi perda dan 1 ranperda dinyatakan ditunda, yakni ranperda tentang pembentukan perusahaan daerah. Dalam prosesnya, 3 panitia khusus dibentuk untuk membahas ke-8 ranperda tersebut. Pansus 1 membahas ranperda pengelolaan zakat dan ranperda pembentukan perusahaan daerah. Sementara Pansus 2 membahas ranperda tentang barang milik daerah, ranperda kawasan tanpa rokok dan ranperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Dan Pansus 3 ditugasi membahas ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ranperda penerimaan sumbangan pihak ketiga dan ranperda tentang retribusi perizinan tertentu. Dari total 8 ranperda tersebut, 7 diantaranya resmi disetujui untuk disahkan jadi perda dengan beberapa perubahan, penyesuaian dan penghapusan pada pasal-pasal di dalamnya. Pansus pun meminta agar setelah disahkan menjadi perda nantinya, pihak terkait segera mensosialisasikan dan menerapkan perda ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, jadi dengan adonyo, depending BUMD ini, ini dengan PP54, karena di PP54 itu ada aturan untuk BUMD. Nah kemudian permen, permennya belum ini, belum keluar, maka sampai saat ini belum keluar permennya itu. Nah izin permennya itu adalah Menteri Dalam Negeri. Lalu untuk ranperda, pembentukan perusahaan daerah terpaksa ditunda pengesahannya karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017, sampai batas waktu tertentu. Sementara itu, Bupati Moro Jambi Masnah Busro menyambut baik dengan disahkannya tujuran perda tersebut. Bupati Usai Paripurna yang juga beragenda penyampaian LKPJ Bupati tahun 2017 ini pun meminta agar pihak terkait proaktif melakukan sosialisasi secara tepat agar informasi ini bisa tersampaikan. Hari ini telah disahkan Menterda untuk yang tuanya nanti akan dalam tahap pembahasan dan juga sekalian laporan. Dari Jambi, Jeki Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata.